Salam Sejahtera Menepeng Roso Luhuring Budi Gapur Anengten Sebelum saya jelaskan tentang Katurangan Sri Mangembel Perlu saya jelaskan kembali apa itu Katurangan Banyak subscriber yang mengirim pesan lewat BA Menanyakan burung saya ini termasuk Katurangan Kujut Jawabannya semua burung perkutut itu memiliki Katurangan Makna dari Katurangan disini Katur itu suara, anggu, itu tubuh Jadi burung perkutut itu semua memiliki suara dan tubuh Itu ya artinya Untuk membedakan Katurangan itu ada istilah yang namanya ciri mati Ciri mati itu ciri-ciri yang sudah pakem Pakem dari nama-nama yang sudah dibuat para pendahulu Nah ciri mati disini Itu dilihat dari warna ules atau bulu Dari angkungan Dari sifat burung Dan bentuk tubuh burung Ribuan Katurangan dan ribuan ciri mati Yang belum diketahui namanya Ini saya tegaskan kembali Bahwa semua burung itu memiliki Katurangan Nama-nama Katurangan Itu berasal dari orang-orang yang terdahulu Yang disampaikan lewat kutur tinular Jadi tidak diketahui siapa yang membuat nama-nama tersebut Menurut cerita yang membuat nama-nama burung dan Katurangan itu Orang yang sudah waskito yang sidik paningali Perkutut Sri Mangambal memiliki ciri mati Pada kukunya Itu memiliki warna putih Di kedua kakinya Jempol, kuku jari Itu semua berwarna putih Apabila ada burung perkutut Salah satu kukunya itu berwarna hitam Itu sudah tidak bisa dinamakan perkutut Sri Mangambal lagi Sri Mangambal artinya Sri itu rejeki Mangambal itu mengumpul Kuku putih Itu mananya Kuku itu kukuh Atau kuat Putih Itu bersih atau suci Maksud dan tujuan Para sesebuah dahulu Memberi nama itu Untuk memberikan pelajaran Pada anak cucunya Untuk mendapatkan rejeki Yang besar Yang mengumpul Itu harus memiliki dasar Penuh tanggung jawab Terhadap tanggung jawab Yang sudah diimbannya Yaitu yang namanya Suatu pekerjaan Apabila melakukan Suatu pekerjaan Sesuai dengan tanggung jawabnya Disitu Kebahagiaan Ketenraman Uang Akan mengikutinya Semua orang akan codok Memelihara Jenis Perkutut Sri Mangambal ini Mitosnya Apabila dia pedagang Dia akan mendapatkan Hasil laba yang Banyak Apabila dia Seorang Pejabat Dia akan selalu Dipromosikan Kejabatan yang lebih tinggi Jika seorang Peternak Dia akan diberi Ternak yang Sehat Gemuk Jauh Dari Segala penyakit Apabila dia Seorang petani Akan Mendapatkan Hasil panen Yang melimpah ruah Kesimpulannya Apabila kita itu Melakukan Suatu kegiatan Suatu pekerjaan Dengan penuh Rasa tanggung jawab Itu Akan Sesuai dengan Rencana Yang Diinginkan Demikian Hal yang pernah Aku dengar Dan aku lihat Para pemirsa Akan bisa menilai Sendiri Apakah ini Sebuah mitos Atau sebuah Kebenaran Amit Taliman Tapi Tinebehno Ilo-ilo duni Tinebehno Saking Cari Lansandi Tinebehno Saking Sapu Dendaning Tawang Tawang Semoga Semua Makhluk Yang kelihatan Dan tidak Kelihatan Berbahagia Terbebas Dari Duka Dan Derita Rahayu 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 Takgunging Dumati